Empat kali saya mengalami putus rantai Tiga kali lebih kuat Tiga kali lebih kuat Tiga kali lagi kita Bro Kemarin sempat lihat video saya Waktu menjajal tanjakan cijengkol Kalau kemarin lihat Sedih ya Sedih sekali ya Rantainya putus Padahal tinggal 10 atau 15 meter lagi Sampai ke puncak Tanjakan cijengkol yang Viral Memang tanjakannya dasar Luar biasa Kayaknya itu yang bikin jalan Lagi ngelindur atau apa ya Itu elevasinya luar biasa Jadi Sebetulnya Mungkin kalau saya gak maksa gak putus Tapi karena kemarin saya paksa Ada Niat kemarin untuk Membikin catatan Waktu yang baik juga Sehingga saya Kemarin dari awal itu Saya pakai Di gigi 5 ya Padahal drive train saya Saya pakai 12 speed Saya pakai di gigi 5 Supaya saya ngejar speed yang gak cepat Tapi ketika Hampir sampai puncak Mungkin sekitar 15 meter lagi 15 atau 10 meter lah Sekitar gitu ya Itu saya push Dengan gigi yang berat begitu Plak langsung putus Padahal saya pakai KMC yang silver series Dan ini bukan kali pertama Saya putus rantai Saya putus rantai ini Sudah Ke 4 kalinya Pakai bafang ini Karena torsianya yang lumayan besar 4 kali saya mengalami Putus rantai Yang pertama saya putus Saya pakai rantai Shimano Diore Itu Enggak dipakai di tanjakan Masih di Test-test Di jalan-jalan datar Putus Terus Kedua saya ganti pakai SLX Sama Putus juga Padahal belum dipakai nanjak Cuma beberapa kali nanjak Saya coba di Bandung ya Tanjakan yang gak begitu ini Tapi putusnya pas di Coba di Jakarta Yang ketiga Rantai yang sama Masih SLX Karena masih baru Masih bagus Saya Coba benahi Saya pasang lagi Ternyata gak kuat Putus lagi Nah kemarin saya ganti baru Ini saya pakai KMC yang silver series Sebetulnya ini lumayan kuat Kemarinnya Dia putusnya hanya disini loh Di Apa Quicklinknya ya Di sambungannya Jadi putusnya bukan di Di bagian Pin-pin rantainya ini Bukan Tapi di bagian Quicklinknya yang putus ya Dan mungkin juga Karena Tension Atau Tekanan yang Luar biasa besar ya Karena saya Push di jengkol Dan saya pakai gigi 5 Dengan torsi Bafang yang 750 Watt Itu sekitar 120 Nm Dia gak kuat putus Nah Saya mau ngabisin penasaran Gue mau coba Rantai KMC Ini Yang memang Didesain buat e-bike Ini KMC 12 speed E12 Yang memang Sudah Didesain buat e-bike E12 Disini E-bike tag E-bike tag Tuh Dengan Dia tulis Maximum Durability Kalau saya baca Klaimnya Dia di Situsnya KMC Ini Tiga kali Lebih kuat Daripada Lantai yang Non-e-bike Persis Sama Dengan Yang diklaim Shimano Lantainya Tiga kali Lebih kuat Dia juga Mengklaim ini Sudah anti karat Pakai EPT Ya EPT itu Kalau gak salah Eco protect Eco protect Yang Lebih tahan Air Tahan karat Dan Apa Tetap 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 Mengkilat Nah Terus Dia juga Klaim Ini Si Pinnya Ini Lebih besar Yuk Kita Nah Ini dia Bro KMC I12 EPT Series Yang memang Didesain Khusus Buat E-Bind Nah Dia Sudah ada Pelumasnya Kalau Dilihat Memang Si pinnya Lebih besar Ya Sambungannya Nih Coba Kalau gak tau Kurni Yang lama Ini Lebih Kurang Berapa Diameter Apinya 3,88 Millie Yang Baru Ini Pirsah Oh Sedikit Lebih besar Sih Enggak Susah Kumpulnya Copot Emang Tapi Kelihatan Lebih Besar Sih Lubang Ya Kalau Enggak Dari Lubang Ini Kelihatan Enggak Segini 3,53 Ya 3,53 Millie Diameter Si Lubang Pinnya Ini Nah Kalau Yang Si IPT Ini Coba Kita Berapa Sama Ya Jadi 3,5 Ya Nah Terus Yang Dia Krim Bisa 3x Lebih kuat Itu Apanya Apa Bahannya Kalau Dilihat Dari Ketebalan Setiap Plat Juga Sama Ya Oh Tapi Ininya Beda Seperti Seperti Plutnya Sama Ditebal Nya Pernamanya Si Hosing Ini Beda Agak Lebih Besar Sekitar 7,5 Ya 7,57 Ya Sementara Kalau Yang Non E-bike Series Sama Ya 0,0 Sekian Millie 0,0 Sekian Millie Tapi Apa Yang Membuat Si KMC Ini Mengklaim Ini 3x Lebih Kuat Ya Apa Mungkin Pemilihan Bahan Karena Kalau Dari Ukuran Sama Ketebalan Ketebalan Pelatnya Sama Ketebalan Pinnya Sama Tapi Yang Gak Tawalah Yuk Kita Coba Aja Semoga Si Rantai KMC E12 Yang E-bike Series Ini Bisa Bertahan Lebih Kuat Daripada Rantai Rantai Yang Sebelumnya Oke Brother Sekian Dulu Unboxing Kali Ini Kita Akan Jumpa Lagi Nanti Unboxing Unboxing Selanjutnya Eh Sorry Saya belum Lihat Di box Ini Kita Dapat Juga Quick Link Oh Dia Istilahnya Bukan Quick Missing Link Kalau Si KMC Missing Link Nah Ini Yang Kemarin Kalah Ini Missing Link Punya Si I-12 I-bike Series Ini Nah Dia Dapat Ini Dan Sama Dia Non Reusable Hanya Sekali Pakai Jadi Kalau Dibuka Lagi Harus Ganti Baru Si Missing Inman Nah Jadi Gitu Aja Bro Unboxing Kali Ini Tetap Ikuti Channel Saya Jangan Jangan Lupa Like Subscribe Comment Share Dan Nyalakan Tombong Lonceng Oke Brother Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya See you Sampai 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 Terima kasih.